Alam yang ramah kadang berubah menjadi berang. Laut yang tenang berubah menjadi gelombang yang mencekam. Bumi yang diam tiba-tiba berguncang keras tanpa bisa diredam. Tanah yang sebelumnya lekat berderak hebat menerjang dan meruntuhkan apa saja yang ada di depannya tanpa bisa dicegah. Alam kadang berubah menjadi tak ramah dan kita seringkali tak bisa meramalkannya. Gelombang tsunami yang meluluh lantakan Aceh dan Nias pada 26 Desember 2004 menelan lebih dari 126.000 orang meninggal, 37.000 orang hilang, lebih dari 100 orang mengalami luka berat, dan lebih dari 517 orang kehilangan tempat tinggal. Indonesia adalah salah satu wilayah yang memiliki daerah lawan bencana terluas. Ring of Fire ditemukan di hampir tiap pulau. Dari data yang terhimpun, sepanjang tahun 2005 saja terjadi 47 kali peristiwa longsor yang mengakibatkan sedikitnya 223 orang meninggal dunia. Jumlah ini meningkat 2 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya, yakni 33 kali longsor dengan jumlah 110 orang meninggal dunia. Para pemimpin negara mengadakan pertemuan di Kobe, Jepang, dan menghasilkan 5 langkah yang direkomendasikan di kongres tersebut. Kerangka Hyogo Aksi atau Hyogo Framework for Action menjadi acuan bagi Indonesia dalam merancang pendekatan efektif untuk menanggulangi risiko bencana. Secara nasional, rekomendasi ini digodok kembali untuk diterjemahkan dalam bentuk rancangan konkret penanggulangan risiko bencana yang bisa diimplementasikan sesuai dengan kondisi Indonesia. Rancangan tersebut meliputi tindakan antisipatif prabencana dan tindakan penanggulangan bencana. Rekomendasi ini juga melahirkan alur pertanggung jawaban di pemerintahan dalam bentuk pengurangan risiko bencana. Bagi saya pertama, untuk itu pasti butuh mitra. Karena saya melihat pekerjaan ini cukup besar, kemitraan baik dengan pemerintah daerah, kelurahan, kecamatan, kabupaten, maupun dengan LSM-LSM lain dan mitra-mitra yang lain. Yang kedua yang ingin saya lihat adalah juga fleksibilitas dari infrastruktur di lapangan. Apakah itu kebijakan dan polisi? Saya tidak tahu bagaimana daerah mengembangkan. Saya harap dengan undang-undang bencana yang baru itu, daerah punya kebijakan-kebijakan yang cukup fleksibel. Kerjasama multi pihak yang direkomendasikan oleh HFA telah menelurkan Undang-Undang Penanggulangan Bencana yang menjamin adanya payung hukum bagi masyarakat di Indonesia dan lembaga yang terlibat dalam proses kerja kemanusiaan di Indonesia. Bagaimana kemudian Indonesia menyikapi tentang HFA ini? Menurut Deputi Satu Bidang Pencegahan dan Kesiap-siagaan Bencana, Bapak Sugeng Tri Utomo. Keluarnya Undang-Undang nomor 24 2007 mengenai penanggulangan bencana adalah suatu langkah maju dari pemerintah dan bangsa Indonesia di dalam komitmennya menangani bencana secara terencana, terarah dan terpadu. Berarti adalah suatu langkah untuk membangun sistem nasional penanggulangan bencana yang handal, yang mampu mengatasi penanggulangan bencana di Indonesia. Risiko bencana sulit diterkah. Pendekatan antisipatif untuk menilai resiko bencana dan tindakan tepat untuk penanggulangannya perlu dikembangkan. Pemerintah telah memiliki sistem peringatan dini seperti lembaga-lembaga riset semacam BPPT dan BMKG secara rutin mengeluarkan hasil pengamatannya dan masyarakat dapat memanfaatkan informasi tersebut melalui tayangan TV, media cetak, dan radio. Berarti adalah suatu langkah yang terjadi. Bukan semacam angin kencang, tapi bukan putim liung. Sehingga rumah-rumah masyarakat itu ada yang diterbangkan atapnya. Ada berapa rumah, kalau tidak salah saya ada lima rumah waktu itu. Di beberapa wilayah dampingan World Vision Indonesia, masyarakat mengembangkan sistem peringatan dini yang lebih sederhana dan mudah digunakannya. Di cawang, sepeda yang dilengkapi dengan alat pengeras suara menjadi alat yang sangat efektif untuk membangunkan masyarakat ketika air mulai naik. Kita kan daerahnya terlawan banyak, Pak. Di sini RW3 ini kita informasikan bukan satu RT, Pak. 3 RT, Pak. RT 15, RT 2, RT 4. Jadi ketika banjir itu kita kasih informasikan sebagai ketuanya RT masing-masing, Pak. Kasih informasi, airnya segini, segini, segini. Jadi kami sebagai tim ini, mana orang-orang yang di RWRT-nya masing-masing, kita tanam itu lima orang dari tim PDOB-nya, Pak. Di salah satu sekolah di Wamena, Papua, Lonceng menjadi pilihan untuk peringatan dini. Kita melakukan pendekatan lokal, lebih fokus kepada pengalaman atau pengetahuan yang masyarakat miliki, seperti itu. Bagaimana dia tahu bencana itu akan terjadi, itu yang kita pakai. Seperti peringatan dini sebelum banjir, itu mereka menggunakan alat-alat seperti kentongan, ataupun bunyi-bunyian yang bisa mereka pakai, seperti itu. Terima kasih telah menonton! Cara terbaik dalam pengurangan risiko bencana adalah dengan membangun partisipasi masyarakat. Kita lebih berfokus kepada bagaimana memperkuat kapasitas lokal, di mana kita ingin mendorong partisipasi dari masyarakat. Terlibat banyak dalam perencanaan kegiatan, bersama-sama melakukan kegiatan, dan bersama-sama juga mengevaluasi apa yang telah dilakukan di lapangan. Pelatihan menilai risiko dilakukan oleh beberapa kelompok masyarakat di Aceh, Papua, dan Jakarta. Ketiga wilayah ini adalah wilayah pengembangan World Vision Indonesia. Dimulai dengan aktivitas memberikan pelatihan atau peningkatan kapasitas, baik terhadap masyarakat, terhadap staff-staff World Vision sendiri juga, terhadap aparat pemerintahan. Dengan memastikan masyarakat menyadari apa kondisi risiko atau kerawanan bencana yang mungkin terjadi di wilayahnya, masyarakat akan lebih siap untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan bencana di masa mendatang. Tentu saja kita tidak berharap bencana itu terjadi. Sebelum kita datang kelihatan seperti ini, memang itu ada semacam apa yang kita peroleh selama ini. Memang ada, memang itu. Artinya ada kepala suku misalnya atau mungkin dari keluarga yang dekat, itu yang berteriak, minta tolong kepada tetangga lain untuk menyelamatkan mereka. Itu memang ada. Tetapi secara tidak langsung. Tapi sekarang kita yang melihat dengan arahnya pelatihan tadi, bahwa itu bisa membayangkan. Tandu diperniagaan-perniagaan orang seperti ini seharusnya. Jadi saya membayangkan itu. Bersama fasilitator, masyarakat memetakkan wilayahnya yang rawan bencana, serta bagaimana membangun kerangka antisipatifnya. Selain pelatihan bagi orang dewasa, Port Vision juga mengembangkan pengarus utama bencana dalam pendidikan dasar. Model program ini dikembangkan di masyarakat di Aceh, Papua, dan Jakarta. Masa depan ada di pundak mereka. Untuk itulah, anak-anak sadar bencana adalah harapan kita semua. Dengan memastikan masyarakat menyadari apa kondisi resiko atau kerawanan bencana yang mungkin terjadi di wilayahnya, nah masyarakat akan lebih siap untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan bencana di masa mendatang. Tentu saja kita tidak berharap bencana itu terjadi. Tapi kalaupun itu harus terjadi, setidak-tidaknya masyarakat sudah tahu apa yang harus dilakukan. sehingga pada akhirnya kita berharap itu bisa meminimalkanlah korban. di daerah yang ini, Pak, yang apa namanya? Saya enggak tahu, Pak. Karena kan kita juga harus mengetikasi daerah mana yang memang kalau misalnya terjadi angin itu di daerah mana saja. Karena ada sebagian, misalnya di sini enggak, tapi kan kita itu enggak kena diarsir ya. Ini enggak? Ini enggak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton Perubahan iklim kini sudah semakin nyata. Musim panas yang berkepanjangan serta hujan yang intensitasnya sangat tinggi merupakan salah satu dampak berubahnya iklim. Banjir yang menghadang Jakarta, tanah longsor di beberapa wilayah di Jawa merupakan dampak dari semakin tingginya curah dan intensitas hujan beberapa waktu lalu. Berdasarkan data yang terhimpun, sepanjang tahun 2005 terjadi 47 kali peristiwa longsor yang mengakibatkan sedikitnya 223 orang meninggal dunia. Kalau hujan besar itu kan dari dulu itu sering hujan besar. Tapi karena air itu bisa diserap di daerah-daerah tertentu itu ya enggak banjir kan. Jadi yang pasti yang kita lihat dengan mata telanjang itu karena hutan sudah gundul, karena daerah resapan air itu sudah dibangun semua. Jadi semenjak itulah, jadi tahun 80-an ke sini itu sudah mulai ini tuh. Yang kita rasakan sekali ya tahun 90-an sampai sekarang. Jadi selama saya di sini yang banjir besar itu sekitar 4 kali lah. Sekarang ini sementara banjir, sehingga 2 hari yang lalu, hari Kamis, Jumat, kita liburkan anak-anak. Karena kita takut ambil risiko untuk manti musibah untuk anak-anak kecelakaan. Karena sebagian besar anak-anak, mereka menggunakan apa? Jembatan untuk menyebrang kali. Sementara air sudah apa? Sudah naik. Diakibatkan karena banjir, dia lumpur batu-batu itu dia menutupi kali. Sehingga dia punya penyempitan untuk airnya keluar kecil. Sehingga airnya itu naik, dia meluap. Kita harapkan dari Wapusian, kayu bakau itu diusahakan bagaimana? Supaya kita tanam di daerah ini untuk menghindari angin kencang, segala macam. Kalau sepengkauan saya itu, apa namanya? Bakau itu cukup-cukup ini ya. Di samping ekosistem, angin kencang. Udah itu udang pun banyak di bawahnya itu Pak. Untuk tempat-tempat udang ya, biasanya begitu. Dengan mengembangkan manajemen pengelolaan SDA, yang juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat, diharapkan akan menekan lajunya kerusakan lingkungan yang berakibat pada berubahnya iklim yang dapat menimbulkan bencana. Bersambung Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Kalau kita ingin melakukan suatu pembangunan jangka panjang yang baik, maka menolong masyarakat untuk mengurangi risiko terhadap bencana, itu salah satu hal yang terpenting dalam pembangunan jangka panjang. Salah satu untuk mengatasi problem sosial ekonomi, komunitas harus siaga terhadap bencana. Kami siaga bencana. Ayo kita siaga, ayo kita siaga, kalau kita menghenti, kita tak takut lagi. Ayo kita siaga, kalau kita menghenti, kita takut lagi. Terima kasih telah menonton.